Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo siswa hebat, selamat datang kembali di channel Cakap Informatika Hari ini kita akan belajar materi seputar berpikir komputasional pada topik algoritma dalam berpikir komputasional untuk kelas 9 Sudah siapkah kalian untuk belajar? Mari simak video selengkapnya Ingatkah kamu dengan topik materi kita hari ini? Yaps, betul sekali Sebelumnya di kelas 7 dan 8 kita telah berkenalan dengan apa yang dimaksud dengan algoritma Nah, di kelas 9 ini kita akan sekali lagi membahas tentang algoritma namun dengan bahasan yang berbeda untuk melengkapi pengetahuan kita tentang algoritma di kelas 9 Kita akan belajar tentang bagaimana caranya algoritma dapat direpresentasikan Sebelumnya, mari kita sejenak mengingat pengertian algoritma Algoritma adalah serangkaian langkah atau instruksi yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencapai tujuan tertentu Contohnya seperti resep masakan Selanjutnya, mengapa penting belajar algoritma? Mempelajari algoritma memiliki banyak sekali manfaat Selain menjadi hal yang fundamental dalam dunia programming Dengan mempelajarinya dapat membuat kita untuk berpikir logis dan juga sistematis Selain itu, hal ini juga membuat diri kita menjadi lebih teliti dan juga terbiasa ketika menghadapi masalah Di kelas 8, dalam mempelajari algoritma kita juga mengenal istilah looping Algoritma dan looping adalah dua konsep penting dalam ilmu komputer Bagaikan dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan Algoritma bagaikan peta jalan yang menentukan langkah demi langkah Sedangkan looping bagaikan mesin yang menjalankan langkah demi langkah tersebut secara berulang Bayangkan saat kamu sedang makan Kamu akan terus menyendok makanan yang ada di hadapanmu secara berulang-ulang Sampai kamu benar-benar menghabiskan makanan tersebut Contoh algoritma yang lain juga ada pada aktivitas memasak Di mana dalam membuat suatu masakan, kita akan cenderung mengikuti langkah demi langkah yang telah tertulis pada resep Suatu algoritma dapat diekspresikan dengan berbagai cara Berikut adalah penyajian algoritma yang umum digunakan di dunia komputer Di antaranya adalah Deskriptif, kemudian flowchart, dan sudoku Deskriptif merupakan cara paling sederhana untuk mengekspresikan suatu algoritma Algoritma di samping menggabarkan tugas sehari-hari, yaitu membuat secangkir kopi instan Coba kalian amati Penulisan algoritma deskriptif Notasinya harus dituliskan dengan cara menulis instruksi-instruksi yang harus dilaksanakan dalam bentuk untayan kalimat deskriptif Penulisan algoritma tersebut harus ditulis dengan bahasa yang jelas Selanjutnya adalah flowchart Flowchart dapat digunakan untuk menampilkan suatu algoritma dalam bentuk diagram Jenis ini memberikan tampilan yang lebih visual Ada simbol-simbol khusus yang harus digunakan dalam flowchart Sebagai catatan, kamu tidak bisa membuat algoritma ini sembarangan Karena orang lain tidak bisa mengikuti algoritmamu apabila kamu menuliskan simbol yang salah Selain flowchart dan deskriptif, algoritma juga dapat dinyatakan dalam sudoku Sudoku dapat digunakan untuk mengkodekan solusi dalam bahasa pemprograman sebenarnya Hal ini memungkinkan programmer untuk berkonsentrasi pada logika dan efisiensi algoritma tanpa harus memikirkan aturan bahasa pemprograman tertentu Dengan menuliskan kode semu tersebut, seseorang dapat menuliskan algoritma untuk dapat dibaca oleh manusia Tetapi tidak ditunjukkan untuk mesin ataupun robot Gambar di samping sebelah kiri merupakan contoh penulisan algoritma dalam bentuk sudoku Sekarang kamu telah mengerti bagaimana algoritma dapat disajikan dalam bentuk yang berbeda-beda Untuk membentuk suatu algoritma yang baik, kita perlu mengetahui tentang bentuk-bentuk penulisan algoritma Pasalnya, setiap bentuk penulisan memiliki peran penting dalam proses coding Tiba saatnya untuk kita berlatih Pilih salah satu masalah berikut Yang pertama, menghitung rata-rata nilai ujian Buatlah algoritma untuk menghitung rata-rata nilai ujian dari beberapa siswa Masukkan nilai ujian satu per satu dan hitung rata-ratanya Gunakan looping untuk memproses nilai-nilai ujian tersebut Ataupun masalah kedua, yaitu menghitung total belanjaan Buatlah algoritma untuk menghitung total belanjaan di supermarket Masukkan nama dan harga barang satu per satu dan hitung totalnya Gunakan looping untuk memproses daftar belanjaan Algoritma tersebut dapat kalian tuliskan dalam bentuk deskriptif, flowchart, maupun pseudocode Selamat mencoba Sekian materi kita hari ini Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!